Assalamualaikum kawan-kawan selamat siang ya ini kita lagi review ayam samu Eropa ini samu Jerman kawan-kawan ya jadi ayam samu Jerman ini ayamnya sangat keren kemudian juga besar, posturnya juga keren, cakep nah untuk ayam samu itu berbeda dengan ayam bangkok ya kawan-kawan jadi kalau kita lihat ini wajahnya lebih jelas ini ya wajahnya untuk ayam samu itu seperti ini kemudian juga sayapnya itu naik, bahunya itu naik kawan-kawan dan ekornya turun ya, kebanyakan ekornya turun seperti ini atau dikenal dengan istilah ekor udang kita lihat lebih dekat untuk mukanya nah ini ayam samu Eropanya ya ini cakep ya nah untuk warnanya, ini warna jali kawan-kawan kalau di Eropa sendiri warna seperti ini dikenal dengan istilah warna baret ya jadi kalau kawan-kawan amati atau misalnya kawan-kawan punya ayam bangkok nanti silahkan cek video ini kemudian dekatkan dengan ayam bangkok kawan-kawan ini sangat berbeda nah ini ayamnya cakep, ganteng nanti yang berkenan minat anakannya bisa cabri kita di 085-643-844-225 nah untuk ayam samu sendiri itu juga berbeda dengan ayam lainnya ya seperti ayam indio gigante itu kan berbeda juga nanti silahkan kawan-kawan juga amati ya untuk ayam samu ini lebih cenderung tegap seperti ini kalau badannya ya kalau ayam indio gigante dia doyong gitu kawan-kawan tidak begitu tegap seperti ini tapi lebih mirip seperti burung bangau nah ini mukanya cakep ya nah banyak sekali kita melihat ya ayam-ayam itu ada orang posting ayam bangkok tapi dibilang ayam samu nah itu tidak benar kawan-kawan jadi alangkah lebih baiknya jika kawan-kawan ingin membeli ayam samu perhatikan ciri-cirinya kawan-kawan karena ciri-ciri ayam samu itu tidak sama dengan ayam bangkok ya mungkin ada ayam bangkok yang tegap kemudian sahamnya naik tapi tetap berbeda dari segi wajah face ayamnya itu juga berbeda nah ini ini tingginya sekitar 83 cm kawan-kawan untuk ayam samu ini ya jadi ayamnya memang tinggi dan besar ini nah untuk ayam samu sendiri itu asalnya dari Jepang ya kawan-kawan kemudian karena ini ayam samu Eropa artinya ayam samu yang sudah lama digembangkan di Eropa kalau asal muasalnya semua ayam samu itu dari Jepang tidak hanya di Eropa ya di Asia pun sudah banyak berkembang untuk ayam-ayam samu ini ya di Filipin, Vietnam, Malaysia dan di Indonesia kawan-kawan jadi untuk ayam samu ini masih sangat prospek sekali untuk dikembangkan ya kawan-kawan nah ini kita bareng Mas Rovek Mas Rovek itu adalah peternak ayam indio gigante ini peternak ayam indio gigante dari Jogja kawan solidaritas kita juga kita bareng-bareng lah memajukan ayam-ayam di Indonesia nah kebetulan karena di Tramaku Khan ini ada pejantan ayam indio gigante yang cukup bagus akhirnya kita kerja bareng ya bersama memberiding ayam indio gigante petinanya dari Mas Rovek nah kesempatannya ini Alhamdulillah sekali Mas Rovek berkunjung nanti kita tanya-tanya untuk ayam indio gigante ya nah ini kawan-kawan jadi nanti silahkan yang bingung yang masih belum tahu ayam samu itu seperti apa mau membeli masih ragu-ragu silahkan bisa cek video ini jadi memang untuk Pak Cek dan Biang kita post di channel ini agar nanti kawan-kawan bisa melihat secara langsung ya nah untuk Mas Rovek sendiri dia peternak ayam indio gigante sudah lama kawan-kawan makanya tadi kita membedakan ya untuk ayam indio gigante itu secara postur berbeda dengan ayam samu begitu juga ayam samu itu berbeda dengan ayam bangkok setiap ayam punya keistimewaannya masing-masing kawan-kawan ayam samu punya keistimewaan ayam bangkok punya keistimewaan ya jadi yang penting kita guyup rukun saling support ya misalnya ada temen punya pejantan kebetulan dia tidak punya petina ya kita kebetulan punya petina kita kerja bareng karena dalam dunia ayam kita tidak bisa sendirian kawan-kawan paling tidak kita harus bekerja sama agar ayam-ayam di Indonesia semakin maju ya nanti silahkan cek-cek dulu video-video ayam samu ayam asel ayam lainnya yang ada di channel kita agar bagi kawan-kawan yang ingin membeli ayam samu itu bisa tahu terlebih dahulu untuk ciri-ciri ayam samu itu ya biar lebih mantap lagi kawan-kawan untuk perawatannya juga mudah hampir sama seperti ayam-ayam lainnya ya kita juga untuk perawatannya kita kasih ini kawan-kawan beras merah kemudian 594 terus ya biasa kita mandikan kemudian kita biarkan dia kibu dan berjemur ya nah ini kan untuk mukanya ini berbeda sekali dengan ayam bangkok juga kawan-kawan bisa lihat postur ya dedek kalau di dalam bahasa jawa itu dedeknya ayam ini sangat besar sekali kawan-kawan jika dibandingkan dengan ayam bangkok ya ya ayam bangkok memang ada yang besar juga hanya saja tetap sebesar-besarnya ayam bangkok itu berbeda dengan ayam samu yang perlu kawan-kawan ketahui juga ya tidak semua ayam samu itu besar ada ayam jusamu ada ayam kosamu cibi samu nankinsamu yamato gungei itu diantara salah satu jenis-jenis samu yang dilihat dari ukurannya kawan-kawan jadi besar bukan berarti samu karena seringkali kita melihat ada orang posting di facebook ayamnya besar kemudian dibilang wah ini turunan samu atau ini samu padahal bukannya jadi perhatikan ciri-cirinya nah kalau ini betinanya kawan-kawan betina ayam samu Eropa oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh